Pemasangan zombie ini lagi lapar. Guys, tunggu. Player sedang dalam perjalanan. Akhirnya, kami sekarat di sini. Astaga, apa itu zombie? Oh, tidak. Permisi sebentar. Dia pergi lagi. Apa menurutmu dia akan kembali? Maaf mengganggu, tapi kami telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kalian. Ini spesial dari Koki. Apa itu? Sayang, apa kamu lihat ini? Menjejikan. Apa itu slime? Jorot. Aku tidak gemeratan mencoba hal baru. Bahkan ini. Apa kamu beneran mau ambil resiko? Ini tidak terlihat bagus. Mungkin rasanya lebih enak dari kelihatannya. Ini tidak seperti darah. Oh, tidak enak. Ini adalah hasil buruk yang pernah aku coba. Beraninya kamu memberi ini pada kami. Ini keterlaluan. Aku tahu manusia punya selera yang buruk. Tapi ini perlebihan. Ah, jangan mau dekat. Nah, manusia. Sudah waktunya untuk selek mengenal beberapa hal hidangan lesat. Baiklah. Mari kita lihat apa yang kita dapat di sini. Mata. Ini terlihat sangat segar. Mungkin langsung dari tempatnya. Aku beruntung bisa memakannya. Dan aku kalah. Yah, manusia. Ayo jilat. Mumpung aku masih baik. Mungkin dia bisa duluan. Aku tidak gemeratan. Semuanya? Oh, aku tidak bisa melihat ini. Hmm. Ada yang salah dengan mata ini. Mereka kacau. Kamu harus mencobanya, manusia. Tolong jangan. Apapun kecuali ini. Jika tidak ada cara lain, setidaknya beri aku mata kecil. Oh. Oh, ini lembut banget. Hmm. Dan manis. Aku suka ini. Aku yakin pemiliknya makan banyak gula. Aha. Kamu lucu. Guys, dukung manusia kami dengan like dari kalian. Hmm. Dan jangan lupa komentar. Hmm. Aku harap kali ini kita dapat sesuatu yang enak lagi. Hmm. Jari yang baru putus. Apa kamu serius? Aku tidak mau makan ini. Manusia ini sangat lemah. Mari kita membuatnya sadar. Hei, manusia. Bangun. Waktunya camilan. Dia lama banget. Aku hanya ingin menggigitnya. Beri aku kartunya. Apa yang aku lakukan untuk dapat ini? Aku tidak mau jadi berdarah. Aku akan menjilatnya. Ini butuh lebih banyak darah. Lebih enak seperti ini. Oh, baunya enak. Tapi ini aneh. Tidak terasa seperti jari. Kamu baik-baik saja, Sophie. Ini hanya membuat buruk. Ini terasa sangat nyata. Oh, baiklah. Aku akan mencoba nyari ini. Jika tidak, mereka akan memakan milikku. Eww. Hmm. Rasanya familiar. Apa ini sosis? Aku takut tanpa alasan. Ini cuma prank zombie. Untuk kukunya, biji labu ini harus ditempelkan satu di ujung hotdog. Dan boilah. Kamu dapat kuku segar. Ulangi ini untuk setiap jari. Dan sekarang mari kita potong sisi ini untuk dapat efek yang lebih realistis. Terlihat menakutkan bagiku. Selanjutnya, tambahkan saus tomat dan sajikan. Bagus. Aku suka sosis. Jelas lebih enak daripada jari asli. Hmm. Napsu makan manusia ini gila. Hmm. Dia makan semua jarinya. Itu luar biasa. Oh. Kapan aku bisa mencoba sesuatu yang enak? Ayo. Abracadabra. Baiklah. Mari kita lihat. Huh? Oh. Kamu ajaib. Kamu memberi kita cacing segar dari tanah. Aku suka ini. Cacing? Tidak. Aku dapat gigit lagi. Ada apa dengan keberuntunganku hari ini? Oh. Dan aku akhirnya bisa nyobain sedikit rasa. Kemarinlah cacing kecil. Aku akan menjilatmu. Ah. Ah. Wah. Manis banget. Rasanya pasti sudah buruk. Manusia, makan ini. Kalau kamu tidak mau, kami akan membantumu. Cintaku. Pegang tangannya. Ayo beri dia pengalaman zombie yang sebenarnya. Tidak. Oh. Tidak. Aku tidak mau. Hmm. Tidak seburuk yang aku bayangkan. Ini mengingatkan ku pada kue. Sophie, kamu benar. Ini cuma Oreo biasa. Untuk sambilan enak yang menakutkan ini, yang kita butuhkan hanya menghancurkan kue dengan isian coklat itu. Terlihat seperti kotoran asli, kan? Sekarang, kamu harus menambahkan cacing gami. Campur dan nikmatilah. Ini makanan penutup yang enak. Hmm. Makan ini lagi. Kami tidak akan makan makanan zombie palsu ini. Baiklah. Lebih banyak untukku. Hmm. Sekarang, aku tidak takut apa-apa. Wow. Otak. Yay. Halo. Oh. Aku rasa aku terburu-buru untuk sampai ke yang ini. Ini terlihat mengerikan. Oh, tidak. Diam. Ini tidak adil. Jangan khawatir. Aku akan menjilatnya untuk kita berdua. Aku tidak siap otak menggigit ini. Manusia konyol. Ini adalah kelezatan zombie. Kamu tidak tahu apa-apa tentang makanan. Tentu saja ini hanya gembang kol biasa. Dasar Sophie, kamu sangat mudah tertipu. Untuk membuat gembang kol terlihat seperti otak, cukup tambahkan pewarna makanan merah, lalu sebarkan secara merata. Dan itu sudah siap. Kamu tahu? Kamu tahu? Ini sebenarnya bisa dimakan. Manusia ini tidak punya selera. Kasian sekali. Iya. Itu memalukan. Hanya manusia yang suka kembang kol. Ayo manusia, buka tutupnya. Kami sekarat karena kelaparan. Ini kaki ayam. Aku mau satu sekarang. Aku akan lapar lagi. Dan aku harus menggigit lagi. Kamu selalu tidak senang dengan hasilnya. Kamu harus belajar bersyukur. Aku senang menjelit kaki kecil ini. Wah. Giliran, bu manusia. Lakukan, aku bilang. Oke, santai. Jangan melemparkannya padaku. Maksudku, aku tidak mau bilang itu menjijikan, tapi... Aku bisa ajak kamu menyukainya. Suara apa itu? Cintaku, apa yang kamu lakukan? Apa kamu makan semua kakinya? Aku akan tunjukkan padamu. Setidaknya ada satu yang tersisa untukku. Kamu tidak mau punya aku? Makasih. Ini tepat sasaran. Ayo buka. Apa yang kamu tunggu? Gadis itu benar. Oh, ini lendiri hijau. Bagaimana kamu bisa makan ingus? Kamu hanya tidak punya selera. Sungguh cintaku, pilih kartunya. Makasih, Tuhan. Aku beruntung. Agak juga. Beri aku slime itu untuk dijilat. Dan aku bisa memakannya. Lihat, itu sangat lentur. Terlihat sangat bagus. Sepertinya ingus, air liur, dan otak menyatu. Ini sangat lezat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mau semuanya. Ini luar biasa. Iyuh, Jorok. Kamu berantakan kemana-mana. Iyuh. Aku bagaimana membersihkannya? Berikan saja padaku. Tidak akan ada tersisa setetes pun. Iyuh. Sangat lezat. Tapi sangat sedikit. Iyuh. Makanan. Makanan. Yeay. Tulang. Tapi kamu tidak bisa mengunyah tulang. Perhatikan aku. Kamu bisa melihat bagaimana profesional melakukannya. Aku tidak dapat apa-apa lagi. Tantangan ini membuatku frustasi. Minggir. Aku dapat tulang pertama. Kenapa ini lembut banget? Walaupun lembut itu tidak membuatnya lebih mudah. Ayo, coba dulu. Ya, aku tidak punya pilihan. Ini manis banget. Ini benar-benar cocok sama orang yang suka manis. Sophie, kamu tidak sabar bahwa ini prank zombie lainnya? Hidangan spesial ini hanyalah Mars Pelo biasa. Untuk membuat tulang, ambil saja dua batang kayu. Patahkan tepat di tengahnya lalu tambahkan Mars Pelo. Satu, dua, tiga, empat. Dan dua di setiap ujungnya. Sekarang tulangnya sudah jadi. Ayo bikin yang kedua juga. Aku mulai menyukai makanan zombie ini. Boleh aku mencobanya sedikit? A-a-a. Aku bisa menangani ini sendiri. Aha. Contohan tangan ini. Sepertinya Jessica benar-benar kelaparan. Dia ingin banget makan semua makanan tanpa pandang bulu. Dia pengen banget masukin sesuatu ke dalam perutnya biar gak pingsan karena lapar. Tapi kulkasnya kosong dan lemarinya juga. Apa yang harus dilakukan untuk menanakan perutnya yang gerutu dan menggeram? Oh, dan sepertinya Asri dan Rahel juga siap untuk makan. Tapi, apa ya yang harus dipesan? Tidak yakin apakah semua gambar makanan lezat ini akan melukai atau membantu di situasi seperti ini. Banyak banget pilihannya. Tapi Jessica ingat simpanan rahasianya. Sesuatu yang manis untuk membantunya. Penemuan bagus, Jess. Maaf, nona-nona. Kalau lagi lapar, emang suka lupa temen. Dan, bam! Seperti itu, Chef Kira tampaknya menyelamatkan hari ini. Kejutan baru saja dimulai untuk kalian semua. Boleh kita mulai? Masing-masing dari kalian harus menyelesaikan tugas setelah dapat undian. Dan jangan harap itu mudah. Kita akan lihat apa yang harus kalian lakukan demi makanan. Buka folder kalian dan... Jessica harus menggigit. Rahel hanya diam. Dan Asri harus menjilat sesuatu. Dan ini hidangan pertamamu. Ikan dengan krim kocok di atasnya. Hmm, cocok buat perut keloncongan. Aku bahkan tidak mau menyintuh makanan itu. Semua buat kalian deh. Dan Asri, pemberani seperti biasa. Dia melukukannya tapi tidak yakin dibiasa tahan. Tapi, hey, itu penting untuk percobaan pertama. Kamu siap, Jess? Makanlah sedikit atau kelaparan. Pilihan ada di tanganmu. Oke, berhenti. Tidak, jangan biarkan itu terjadi. Ikannya telah berubah jadi brokoli. Bukan pertukaran yang buruk ya. Setidaknya gak pau. Ronde kedua. Mari kita lihat siapa yang melakukan apa dan lihat makanan apa yang harus dimakan oleh salah satu dari kalian. Bisa lebih buruk ya. Baiklah, Jessica, selamat kali ini. Rahel, siapkan nyalimu dan Asri lagi. Ayo mulai, nonono lapar. Asri, kami tahu kamu lah yang berani dan tidak ada yang perlu ditakutan untuk menjelati kulit telur. Rahel belum untuk dibabak pertama. Tapi sekarang kita akan lihat terbuat dari apa kamu. Ayolah. Oh, renyah. Wow, tapi itu sangat tidak mengugah selera. Untung Rahel dan Gwen kita ya. Kerja yang bagus. Misalkan kalian merasakan ketegangannya? Apa yang menunggu wanita cantik kita di ronde ketiga? Angkat, dan lihatlah. Dan siapa nih yang paling berani? Iyuh, makanan kucing. Chef Kiara, kamu lebih buruk dari wanita kafetaria yang kejam dan tidak penyayang. Tapi, aturan adalah aturan dan permainan harus dimainkan. Pilih tugas kalian ya. Jessica harus menjilat kelezatan ini. Rahel harus merasakan suapan penuh. Dan asli, kamu beruntung kali ini. Jess, kamu duluan. Bersiaplah dan dapatkan geliranmu. Siapa tahu bisa berubah jadi enak, kan? Eh, kerja yang bagus. Terus yakinkan dirimu kalau nanti ada hadiah dan bisa makan sesuatu yang enak, seperti kue. Suara apa itu? Si Rina, ada apa ini? Ah, aku tahu Rahel akan dihukum karena melakukan partisipasi. Ini dia untukmu, Nona. Bagaimana perasaanmu? Paket. Jangan buang waktu dan mulailah. Aku lihat kalian semua bersemangat untuk mulai randa keempat. Coba lihat apa hidangan untuk kalian berikutnya. Oke, ini sangat aneh. Dan aku tidak yakin apa itu sebenarnya. Ini kenyal, jelly, bukan kayaknya. Ah, itu sepiring slime untuk disicipi. Oke. Jess, kamu aman. Rahel harus mencoba dan asli melakukan tugasnya kayak biasanya. Tidak bisa nyaruh sekarang ya. Asli, selalu kan bakat kucingmu dan jilat. Dan apakah kamu tahan? Mungkin tidak terlalu buruk setelah semua yang kamu lakukan. Oh, tidak. Semoga berhasil dan mungkin selamat tinggal, Rahel. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Iyik. Mengerikan. Tapi kamu berhasil. Mengesankan. Oke. Angkat tutupnya dan... Wow, kue. Akhirnya kalian dapat sesuatu yang enak. Mari kita tentukan siapa penangnya. Mulai. Oke, Jessica. Jessica, ambil kuenya. Rahel akan diberikan kelaparan dan asli sama seperti biasanya. Asli, sisakan aku sedikit dong, oke? Kayaknya asli berusaha keras kali ini. Jika dia bisa, dia mungkin akan menjelak seluruh makanan dan nampannya sekalian. Tapi ada yang nggak beres? Apa itu pedas? Oh-oh. Ya, itu memberi tanda untuk Jessica apa yang harus dihindari di sana. Dia harus mengingit yang besar lalu menelannya. Karena semua prosti yang mencurigakan sudah hilang, Jessica dapat kue yang enak dan nggak aneh-aneh. Bukankah itu bagus? Karena berakhir bahagia, mari kita lanjutkan. Dengan setiap ronde, semuanya jadi lebih menakutkan dan mengegangkan ya. Apa yang menunggu kalian bertiga kali ini? Mari kita selesaikan tugas kalian terlebih dahulu. Dan... Kasong, jilat, dan gigit. Tunggu, kue lagi? Ini tidak mungkin. Ayo, Jess, kamu udah dapat hadinya tadi. Sekarang biarkan mereka berdua menikmati sesuatu. Ayo, Rahel. Jilat dulu sebelum orang lain melakukannya. Hmm, ini sekarang kue itu milikku. Hei, itu sama sekali tidak adil. Kalian berdua hentikan. Sepertinya sudah terlambat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Saat kamu lapar, persahabatan dan aturan seringkali bisa ditinggalkan. Tidak seperti remor-remer terkecil dari sepotong kue itu. Enak? Nah, kalian beruntung. Menurut kalian, akan jadi apa kali ini? Tipuan atau permen? Apa? Kaktus? Wow, ini tidak akan semudah render yang tadi. Baiklah, nona-nona. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kalian pikir mengganti folder akan menyelamatkan kalian? Jangan jadi penakut dong. Asli akhirnya lolos dari yang satu ini. Jessica harus mencilat dan Rahel berakhir dugaan tenggas yang berat. Jess, kamu duluan. Wow, bagaimana kamu melakukan itu, Jess? Bukankah itu menyakitkan? Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Tipuan. Langkah yang bagus, nona. Kamu bisa acting kayak gitu ke sirkus kalau kamu mau. Tapi itu bolehlah. Rahel, waktunya untuk melangkah dan bukalah. Tenangkan dirimu dan tunjukkan seberapa berani kamu. Berhenti. Ini hanyalah permainan. Ini hadiah untuk keberanianmu. Hei, kalian berdua mundur. Ini milikku. Ups, harusnya jangan pelit. Sekarang melihat apa yang terjadi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ini hanya akan bertambah buruk. Baiklah, selamat makan semuanya. Hati-hati ya. Dan kepala koki kami punya sesuatu untuk kalian semua. Hmm, jangan lupa subscribe. Hmm, tasty. Saatnya penyerahan medali dan jabat anga dengan semua bintang pertunjukan kita. Pekerjaan yang bagus. Nikmati kue kalung kalian. Tapi jangan buru-buru. Simpan dulu buat nanti kalau kalian lapar. Rahel, kerja bagus. Meskipun kamu melakukan satu tantangan. Oke, aku tahu kamu bangga pada diri sendiri dan mau menyembuhkan diri. Tapi bantulah kami dan turun sedikit. Terima kasih. Kamu berhasil melakukannya. Tes secara resmi selesai. Tantangan yang cukup bagus, kan? Siapa yang siap main turun kami? Lihat apa yang di depan kita. Hanya satu permen? Ini tidak adil. Terserah, aku makan. Wow, dia baru saja merobeknya. Perhatikan. Saat aku lapar, hanya itu yang bisa kupikirkan. Kamu memukulku. Hentikan. Aku sudah cukup menderita dengan satu coklat. Apa yang dia pikirkan? Ini dia. Lihat sendiri. Menda ini tajam. Oh. Gergaji mesin ini bisa memotong apa saja. Apalagi coklat kecil. Dan sekali lagi, semuanya terbang ke arah kita. Misalkah kamu lebih berhati-hati? Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa mendengarmu. Oh, kenapa kalian jadi kotor? Ini sebuah misteri. Tapi kita hanya memotong coklat. Ups, salahku. Akhirnya aku bisa makan semua coklatku. Lezat. Aku berani bertaruh, itu akan jadi dua kali lebih enak untukku. Bagaimana kamu melakukannya? Keren. Ya, beginilah adanya. Aku punya keahlian. Bagus, tapi aku mau membuatnya lebih keren. Ini yang aku butuhkan. Mataku, kenapa selalu aku? Tenang. Lihat apa yang aku lakukan sekarang. Sese ini akan jadi coklat. Wow. Jauh lebih baik. Wow. Dan itu akan cocok sama permainku. Aku sangat lapar sampai batangnya pun hilang dalam hitungan detik. Lihat, udah aku bilang. Bagus. Itu berarti giliranku. Pertama, buka bungkusnya. Bagus. Dan sekarang untuk beberapa aksesoris dan alat yang sesuai dengan pekerjaan. Haha, Nutella akan jadi bahan bangunanku. Apakah kalian siap untuk melihat bangunan terlezat di dunia? Beri aku waktu sebentar dan genduk bencakan langit coklat akan muncul di atas meja. Dia beneran. Aku penasaran sama apa yang dia pikirkan. Selesai dan selesai. Apa pendapat kalian tentang kreasiku? Ada satu hal yang bisa aku katakan. Terlihat sangat menggugah selera. Apa yang kamu lakukan? Dia tidak kuat. Ups. Hah? Kami tidak melakukan apapun. Untung aku pakai topi pengaman. Itu bisa sangat menyakitkan. Semua baik-baik saja kalau gitu. Kita punya hidangan lain. Mata. Dan cuma satu untukku. Aku mau memakannya sekarang. Kurang beruntung, Emma. Itu sangat sedikit. Menurutmu itu lucu. Hentikan itu. Iya, iya. Jahat. Kamu makan dan aku akan memberimu pelajaran. Aku akan menakutinya. Hei, Emma. Lihat. Mataku jatuh. Tapi ini tidak sakit. Jangan itu dariku. Lola memakan mata Austin. Apa yang terjadi? Kita harus membantunya. Aku tersedak. Astaga, aku lola. Kofi inilah yang aku butuhkan. Apa? Ini bola mata. Lelucan itu klasik. Tidak pernah gagal. Baiklah, jadi boleh aku makan sekarang? Iya, aku juga mau makan. Aku makan semua milikku. Wow, itu cepat. Misalkan aku melakukan hal yang sama. Atau kamu bisa berbagi dengan kami. Tidak, bukan pilihan. Bahkan tidak satu mata kecil. Tidak. Oh, itu mungkin salah. Lain kali jangan serakah. Makanya. Ayo cari tahu apa yang menanti kita. Oh, keripik. Hore. Lola, lihat kali kecil, Emma. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Dan hanya ada satu keripik di dalamnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengambilnya. Sayang sekali. Aku akan segera kembali. Kemana dia pergi? Aku harus mengambil kaca pembesar dan pinset agar bisa menikmati camilanku. Astin, giliranmu. Tidak masalah. Tapi apa tutup ini di lem? Aku tidak bisa membukanya. Benarkah? Gunakan ototmu. Tidak apa-apa. Aku punya ide cemerlang. Bayi ini selalu menyelesaikan pekerjaannya. Kalian siap untuk melihat dengan jaiban? Oke. Tentu saja. Perhatikan ini. Sekarang tinggal menangkap mereka. Misi tercapai. Tidak perlu bilang aku keren. Aku tahu itu. Keren. Dijatuhkan oleh tabung karton. Giliranku untuk makan kenyang. Aku sudah mengidam keripik sepanjang hari. Kita punya tempat sampah di sini. Au. Maaf. Aduh. Aku beruntung. Kalau soal makanan, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianku. Kita harus berlindung dari semua ini. Atau aku bisa memakai peralatan keselamatan. Kita biasa menggunakan truk ini untuk balas dendam. Kamu benar. Sepertinya dia jatuh. Apa yang aku lakukan untuk dapat ini? Wow. Skittles. Cuma satu untukku. Tidak asik. Kamu harus terbiasa sekarang. Ini adalah porsi yang nyata. Bukan masalah besar. Aku tahu rahasia tentang cara mengubah manisan kecil jadi luar biasa. Seperti yang aku katakan, tidak ada yang bisa menyebut ini kecil. Iya kan? Tidak mungkin. Sekital terbaik yang pernah ada. Bebak ini tidak akan membuatku lapar. Hmm. Enak banget. Austin, tunggu apa lagi? Pertanyaan bagus. Aku akan makan permenku dengan metode yang telah dicoba. Yaitu melemparnya. Sepertinya bukan targetmu. Ya, itu gagal, Austin. Tidak apa-apa. Masih ada banyak makanan manis di atas meja. Ya, tapi itu milikku. Jadi, mundurlah. Hmm. Warna apa yang aku harus mulai? Merah? Tidak. Kuning? Aku rasa tidak. Ungu? Aku tidak bisa memutuskan. Bagaimana aku bisa memilih dengan tepat? Aku tidak mau mengacakuan ini. Topi ajaib ini selalu memberi keputusan yang tepat. Dan ini dia. Warna yang akan aku makan duluan. Ayo, buka. Aku penasaran apa yang ada di dalam. Kuning. Baiklah. Saatnya makan semua potongan kuning. Lalu aku beralih ke ungu. Menarik. Apa pendapat topi tentang ini? Wow, itu mulai bersinar. Wow, topimu beneran ajaib. Bagaimana malaku itu tahu aku lapar? Ada banyak permain di sini. Mulai aku minta sedikit? Dan aku juga. Tentu saja. Ini. Aku sangat bersemangat. Lihat. Sebatang coklat. Oh, dan bukan sebarang coklat. Ini jenis yang sangat enak. Begitu manis dan lembut. Bagaimana dengan kita berdua? Oh, banyak coklat batangan. Aku beruntung. Aku punya rencana untuk makan semua ini. Ada yang lebih cantik dari semaku coklat lelah. Sekarang aku punya coklat panas terenak di bumi. Ini segar dan bikin kenyang. Dan aku punya kue juga. Ini yang bagus. Iya, keren banget. Aku tahu, aku jenius. Kalau begitu, giliranku. Di mana porsiku? Tidak mungkin. Apa kalian pernah lihat coklat sebanyak ini? Aku ngilir. Tapi tampilannya bisa diperbaiki. Aku akan mulai dengan menyusun semuanya secara merata. Itulah yang aku bicarakan. Dan sangat mudah untuk memakannya. Hmm, aku udah punya rencana. Jariku yang mengerikan berjalan menuju makanan Austin. Ups, bagaimana itu terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak segalanya. Benarkah? Itu masih ada, kan? Oke, itu benar. Ambil sendiri. Oke, cukup, guys. Oh, kita seharusnya tidak. Satu cabai bisa dilakukan. Aku punya lebih dari itu dan aku tidak suka pedas. Wow, eh, maka kamu dapat proses super. Makasih telah menunjukkan itu. Apa duluan? Aku harap minyak mengubah dirasa pedas. Oh, ini buruk. Tapi ini dia. Atau tidak? Hei, itu tidak terlalu pedas. Dan minyak enak. Austin, makan. Oke. Aku berharap aku punya pilihan. Mungkin aku akan baik-baik saja. Tidak, itu pedas. Aku terbakar. Austin, itu tidak perlu. Kamu sangat lucu. Ya, itu membuatku lebih baik sekarang. Bantu aku mengambil semua ini. Emma, apakah kalian siap untuk semua itu? Tidak sedikit pun. Aku punya firasat buruk tentang ini. Oh, tidak. Dan aku benar. Panas, panas, sangat panas. Kita harus melakukan sesuatu. Terima kasih, Austin. Kamu menyelamatkanku. Brokoli? Tapi tidak terlalu banyak untuk ditangani. Aduh, aku benci brokoli. Tapi aku dapat persi yang lebih baik dari Emma. Aku dapat yang paling banyak dari benda hijau ini. Aku tidak bisa menangani ini. Tenang, aku akan mulai. Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Aku tahu. Aku akan membuatnya lebih enak. Aku suka coklat, jadi itu akan membantu. Keliatannya enak. Itu jauh lebih baik. Eww, menyijikan. Itu sangat buruk. Aku harus menghilangkan rasanya dari mulutku. Apakah seburuk itu? Aku lebih baik. Tapi itu mengerikan. Itu artinya giliranku. Aku perlu topiku. Yang perlu aku lakukan adalah menaburkan brokoliku ke dalam topi dan membuat keajaiban. Dengan gerakan sederhana dan sayurannya menghilang. Coba tebak. Aku juga punya tongkat. Tada. Dan brokolinya kembali. Oh tidak, mencicikan. Jadi aku harus memakannya. Astaga, itu mengerikan. Emma, tinggal kamu yang tersisa. Oke. Makin cepat aku makan, makin cepat ini berakhir. Tuh, melihatnya bikin aku mual. Gadis malang. Dia berubah jadi hijau. Aku terlihat seperti Hulk. Sampai jumpa di video selanjutnya.